Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Oke teman-teman, kali ini kita main boost motor ID lagi dan ya setuju videonya kita bakalan bahas tombol tambahan boost ya coy Nah tombolnya itu ini men dari seluruh coy, ini kalian bisa lihat udah kelihatan ya di sudut kanan dan bisa dipindah kemana aja coy Nanti kita bakalan lihat fiturnya apa men di tombol baru ini Sebelumnya saya juga udah pernah review tombol baru ini tapi yang waktu itu fiturnya beda coy Fiturnya yang kemarin itu kayak kurang worth it di hp gue teman-teman Dan sekarang kita review lagi semoga aja fitur ini worth it di handphone kita teman-teman Oke, kalau udah kita langsung subscribe aja coy Dan ingat coy ini juga gak gue saranin kalian pakai ini coy Jadi ini buat kalian yang mau pakai silahkan pakai coy Karena gue juga sebelumnya ini pakai ini udah minta persetujuan dari kalian coy Dan kalian setujuin coy ini memang menggunakan mode aplikasi coy Jadi ini aplikasinya menurut gue aman-aman aja coy Karena seluruhnya juga gak ngilangin iklan dari pihak maleonya coy Jadinya buat kalian yang bilang dulu nyaranin gak usah pakai mode aplikasi dan sekarang pakai sendiri Ini juga udah persetujuan kalian coy Waktu itu banyak banget yang minta untuk di review aja Jadi ini kita langsung review aja lagi coy sekarang men Nah, ini kita lihat bus di depan kita coy ini Tuh, wih deh keren ya coy Kita udah pakai air sus men Nah, jadi sebetulnya fungsi aplikasi ini Semacam air suspension pada busnya gitu coy ini Kalian lihat ya kan ceper banget coy Ini coba kita atur Ketinggiannya tuh Kita bisa atur pakai remote dari jauh, dari deket bisa coy Jadi dia nyesuaikan Medan coy, kalau kita lewat medan yang jalannya halus Kita bisa pakai ceper Dan ini dia paling ceper itu 6 coy Kalau udah 7, dia itu masuk men Dan bandnya gak bisa jalan Jadi gue saranin 6 aja coy Coba kita langsung lihat aja Kita minimize Nah, itu dia fiturnya coy Fitur untuk Apa tadi gue bilang coy Fitur ini apa Air sus Kalau yang kemarin itu kan fiturnya ada banyak coy Tapi gak ada yang bisa digunain Dan ini satu fitur Air suspension Tapi nih kok bayangannya jadi gak ada ya Tuh Jadi gak ada reflection dari bayangannya sendiri men Dan ini gasruk-gasruk coy Karena memang bener-bener ceper coy Jadinya Ya ngepress banget coy Tuh Jalan sedikit aja kalau nge-rem Kalau kalian gak pandai Itu udah gasruk coy Nge-rem coba ya Tuh Dia harus nge-rem yang bener-bener pelan coy Dari dia gak gasruk Kalau delok juga Gak bisa sembarangan delok Karena Dia itu lah coy Bisa buat gasruk men Nah, inilah dia busnya coy Coba kita ambil foto dulu coy Kita bakalan bedain nanti men Kalau kita lagi pakai Ceper kayak gini Sama yang gak ceper coy Untuk yang ceper itu seperti ini men Tuh Bener-bener ceper parah coy Ini bisa nilai sendiri men Keceperannya 1-10 Berapa coy Ini udah kayak mobil-mobil Yang modif-modifan itu loh Yang bener-bener ceper-ceper Itu ya kan coy Dan kita sendiri sini Bedanya pakai bus Dan ini coba yang paling tinggi coy Ini yang paling tinggi itu seperti ini men Tuh Yang paling tingginya juga Masih standar lah Coba kita lihat ya kan coy Kita jalan Pakai fitur ini men Ini sambil nunggu busit Bukasnya titik 7 ya cu Jadinya Kita coba-cobain eksperimen Eksperimen Pakai Mod-mod Busit cu Coba kita turunin Apakah dashboardnya Ikut turun Wuh enak ya cu Jadi nih Kameranya juga ikut turun cu Itu Wih dienak banget cu Jadi Biasanya kan Kalau kita Pakai fitur yang kayak gini Itu Kameranya gak ikutin turun cu Jadi Ngebuat susah men Biasanya fitur-fitur Kayaknya itu Ada di Apa ya Di Ini cu Apa Di mod-mod gitu Coba kita lewat sini cu Waduh Gasruk sini Kayaknya Coba kita tes ya Gasruk main Gak bisa cu Bener-bener Nyangkut Jadinya cu Coba kita Hantam sambil balap cu Kita balap Kita tes Wuh Gak bisa cu Bisa-bisa Pecah nih Bumper Coba kita naikin cu Ini Bisanya di Berapa ya Ini kita naikin ke 5 cu Coba ke 5 Ke 5 juga Masih belum bisa Tapi kalau kita kenceng Kayaknya bisa nih Coba ya Ini yang 5 ya Ini yang 5 Kita kenceng Tegas 5 bisa cu Tapi Hancur men Nih Bisa pecah nih cu Coba ya Mundur juga Gak bisa cu Banyangkut ya Jadi nyangkut Kalau 5 itu Susah 4 4 sih Kayaknya udah normal Udah Nggak terlalu pendek Tapi kalau kalian Mau yang tinggi Banget tuh Jadi dia Anti gastruk Coba ya Kita coba lewat Yang disini Yang nomor 6 cu Nomor 0 Yang paling tinggi Enak banget Nggak ada Terasa cu Kita tes Tuh Wih dihalus Banget Jadi kalau kita Maka suspensinya Tinggi gini Dari dalam Itu Nggak terasa Goyangannya cu Bener-bener Halus Tuh Terus Enak cu Coba kita tes Di Di 3 Atau 4 Nah 3 ya kan Coba 3 Lewat nggak ya Ini ngepress Itu Aduh Ini masih Ngepress Banget 3 Tapi bisa sih Ini dia ngepress Tuh Ngepress Banget Meskipun Masih gasruk Juga cu Yang kalian lihat Kalau kita pendek Itu Jadi susah Sendiri cu Jadi memang Ribet juga Men Kita ini Yang speednya 3 Yang Keceperannya 3 Ini jadi bisa Diatur-atur Keren Kayak pakai Yang beneran Coba kita kuatin Biar kita denger Suaranya Waduh 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 Kalau lewat jalan Bener-bener Hancur Tapi kalau belok Nggak gasruk Kalau beda Sama yang nomor 6 Nomor 6 Kalau ngeran Belok itu gasruk Ini ngeran juga Nggak gasruk Coba kita Pendekin lagi Kita naikin Ini Ini baru Yang enak Untuk oleng Coba Suspensinya Itu Ini tinggi Jadi Dipakai Oleng Itu Bisa Ini Kita Turnin 6 Kalau 7 Dia Nggak Bisa Kalau 6 Ngeran Gasruk Gas Juga Gasruk Jalan Lulus Belok Sedikit Aja Gasruk Karena Memang Ceper Banyak Itu Tuh Tengok Semua Itu Bandingan Sama Bus Lain Coba Kita Bandingan Kita Naikin Tinggi Kita Balanya Juga Tinggi Tapi Kalau Kita 0 6 7 7 Ini Gak Bisa Jalan Dia Masuk Bannya Nah Tapi Seru Ini Bus Contest Jadinya Kan Bisa Coba 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 Tapi Tidak Ada Bayangannya Jadi Tidak Ada Bayangannya Di Game Ini Hilang Bayangannya Waduh Kita Kerasa Kecil Banyak Karena Ceper Jadi Kayak Kecil Coba Kita Lewat Sini Waduh Hancur Dan Ini Nyangkut Kalau Ditahan Dia Bisa Lewat Kalau Kenceng Ini Kita Naikin Lagi Minimize Kalau Kita Naikin Kita Enak Banget Kita Bisa Lewat Trotoar Lewat Sana Sini Itu Aman Nah Jadi Memang Kalau Yang Pendek Ini Ada Plus Minus Ya Kalian Jadi Gak Bisa Kayak Gitu Udah Plus Minus Gitu Waduh Coba Kita Bandingin Sama Bus Lain Kita Coba Kedepannya Kita Lihat Bus Bus Disini Ops Ini Coba Kita Lihat Cuy Nah Jadi Men Inilah Perbandingannya Juga Lihat Tungginya Sama Kita Turunin Kita Pendek Banget Oh Dia Juga Jadi Ceper Sebenernya Bahkan Dia Gak Ada Bannya Kalau Kita Terlalu Bawah Tapi Suspensinya Gak Ikutan Turun Masalahnya Sedangkan Kita Ikutan Turun Bannya Sampai Hilang Setengah Sedangkan Dia Itu Gak Ikutan Turun Jadi Itulah Bedanya Cuman Itu Aja Memang Tapi Udah Keren Cuman Gak Ada Refleksinya Cuy Gak Ada Bayangannya Jadi Kurang Detail Gitu Cuy Kalau Ini Udah Bayangannya Bakalan Jauh Lebih Keren Gitu Nah Jadi Teman Kalian Bisa Cobain Mod Ini Semoga Kalian Suka Dari Seluruh Untuk Link Download Ada Di Deskripsi Video Oke